Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harafiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan atau asap untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering disebut dengan aluk rampe matampu. Ritus-ritus sebelah barat sempat sudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat tongkonan rumah adat Toraja. Upacara Rambu Solo berasal dari kepercayaan aluh toh dolo. Istilah aluh Rambu Solo terbangun dari tiga kata yaitu aluh atau keyakinan rambu asap atau sinar dan turun. Dengan demikian aluh Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terpenam. Sebutan lain untuk upacara ini adalah aluh Rambu Solo. Upacara Rambu Solo sudah dilaksanakan dimulai kira-kira abad ke-9 Masei dan dilaksanakan secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Upacara ini merupakan sebuah transaksi ekonomi raksasa yang melibatkan dan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir upacara kematian itu mulai disisipi dengan aktivitas ekonomi. Perekonomian Rambu Solo menjadi sumber pendapatan bagi berbagai profesi sosial. Antara lain ternak babi dan kerbau, jasa pembawa acara, salon, dan dekorasi, sewa sos sistem, listrik, pelapak kaki lima, industri rokok, logistik, makanan, dan lain-lain. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang sedang menghadapi Rambu Solo sebagai tanda ikatan darah daging. Membawa babi atau kerbau kepada orang dalam Rambu Solo menandakan adanya ikatan keluarga, seperti kerabat ataupun adanya hubungan karena perkawinan dan kenalan yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Ada dua jenis pemberian hewan, dari keluarga atau kenalan pada orang yang sedang menghadapi pelaksanaan upacara Rambu Solo, yaitu pemberian sebagai tanda kasih dan turut berduka cita, sebagai kerabat dan pengembalian pemberian yang telah diterima di masa lalu. Dari berbagai budaya Toraja, upacara adat menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari suku ini. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Toraja masih menganut tradisi peninggalan leluhur. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah upacara adat Rambu Solo atau disebut Alu Rambu Solo. Alu adalah adat kepercayaan, nilai-nilai adat, aturan atau ritual tradisional ketat yang sudah ditemukan oleh nenek moyang. Upacara adat Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan atau puyak. Maka untuk mencapai tujuan itu, mayat harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo sudah terpenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Upacara Rambu Solo di Toraja memerlukan biaya yang tentunya sangat besar dan mahal. Biaya yang tinggi tersebut disebabkan oleh banyaknya kerbo dan babi yang dikorbankan dan lamanya upacara yang dilaksanakan. Biaya yang besar dalam upacara Rambu Solo adalah untuk melakukan pengorbanan utama berupa penyembelian kerboblang atau tedong bonga. Selain mengorbankan kerboblang, upacara Rambu Solo juga mengorbankan kerbobiasa dan babi yang jumlahnya terkadang mencapai ratusan ekor, bahkan ribuan ekor. Sehingga keseluruhan biayanya dapat mencapai miliaran rupiah. Pengeluaran dalam perspektif budaya dilakukan dalam kegiatan perayaan adat tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan pendapatan sebagai ikutannya. Walaupun pengeluaran untuk perayaan tersebut membutuhkan pengeluaran biaya yang sangat besar. Nah teman-teman sekalian, itulah membahankan kita hari ini tentang pakara Rambu Solo yang dilaksanakan bagi pakara adat di Toraja, khususnya Toraja Utara. Terima kasih, apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan nantikan video-video kami selanjutnya di channel Pangeros. Nah ucapkan juga selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan puasa pada hari ini. Di mana hari ini adalah hari pertama. Semoga kita senyata setikkuatkan. Sehingga apa yang menjadinya tibadah kita bisa berlaksana dengan baik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap dos gandos dan top markotop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!